Welcome to my channel Alinsky Cell Kita kedatangan hp dengan tipe OPPO A12 Dengan kondisi baterainya sudah rusak atau kita harus jumper Harus standby di charge Dan oke langsung saja kita eksekusi Pertama kita akan mengeluarkan slot sim card nya Ya ini dia guys Sedang dikeluarkan slot sim card nya Dan kemudian kita akan menggunakan bantuan blower ya guys Untuk membuka casing dari cover OPPO A12 ini guys Ya kita lelehkan dulu lem nya Oke kemudian kita akan menggunakan congkel LCD Untuk membuka cover belakang dari casing OPPO A12 ini guys Ya ini dia guys sedang dibuka Iya perlu berhati-hati ya guys Karena ada fleksibel dari fingerprint nya Oke ini dia guys Hati-hati ya Ya sudah terbuka casing dari cover OPPO A12 Oke ini dia guys Ya depan anda saksikan ada fleksibel fingerprint Oke kita langsung buka penjumpit dari socket fingerprint nya Dengan menggunakan obeng Ya ini dia guys Dan langsung saja kita lepaskan socket dari fingerprint nya Oke kemudian kita membuka satu persatu bau dari casing Vivo maksud saya OPPO A12 ya 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 setelah dibuka Satu persatu bau nya dan langsung saja kita Buka casing OPPO A12 ini guys Ya ini dia guys Sedang dibuka ya Oke Sudah terbuka Dan selanjutnya kita akan Lepaskan socket Baterai nya Ya karena baterai nya yang bermasalah tadi Kita langsung Copot atau kita angkat Kita lepaskan baterai nya Ya Dilepaskan dulu Baterai nya ya guys Oke Ya kita langsung Angkat saja kita cabut pelan-pelan Baterai nya Ya agak keras sedikit karena Handphone ini belum pernah Di service sama sekali Oke ini dia guys Sudah lepas Baterai nya Dan langsung saja kita Eksekusi baterai nya Kita langsung buka ya Isolasi Maksud saya Solasban Warna kuning itu Ya Selanjutnya Kita Mencoba Mencari Dimana Posisi Fusil baterai Oppo A12 ini guys Ya Ini dia guys Saya sedang Tunjuk Menggunakan pulpen ya Ya disini ada Bertulisan Ya ini dia guys Ya itu dia guys Itu yang kita Copok nanti Kita copok Menggunakan Blower Dan langsung kita Jemper nanti Menggunakan Kawat timah Solder Oke langsung saja kita Menggunakan Flux Untuk Melepaskan Maksud saya Untuk mencopot Fusil baterai yang Sudah Rosak itu Oke Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Menggunakan Blower Untuk Melepaskan Satu komponen itu Atau Fusil Atau screen Oppo A12 itu Ya ini dia guys Sedang Dilepaskan Ya sambil Menggunakan Congkel IC ya Ya Pelan-pelan Oke Agak Keras sedikit ya guys Tapi harus Santai saja Pelan-pelan saja Oke Sudah lepas ya guys Ya ini dia guys Sudah Kita Lepaskan Kita Sudah copot Dan langsung saja Kita Angkat Menggunakan Piset Nah ini dia guys Komponennya Agak Kecil banget ya Ya Ini dia guys Sudah kita Copot Fusil baterainya Dan langsung saja Kita Jumper Ya Dua Kutub itu Atau dua titik itu Dengan menggunakan Kawat Tima Solder Oke Pertama kita Harus Menggunakan Flux Kita Oleskan pada Kedua Titik itu Titik itu tadi Dan Selanjutnya Nanti kita Akan Solder Pakai Kawat Solder Ya Timas Solder Maksud saya Ya kita Langsung Solder Ya Pada Kedua Kutub itu ya Kedua titik itu tadi Ya kita Atur pakai Piset Sambil menggunakan Solder ya guys Oke Kita Sambungkan ke titik yang satu Kedangan ke titik yang satunya tadi Oke Sudah selesai ya guys Ini dia guys Hasilnya Dapat anda saksikan ya Seperti ini Sudah kita Hubungkan Kita Sambungkan ke Dua titik itu Atau dua Kutub itu Kita Sambung Menggunakan Kawat Timah Solder Ya Kita langsung Coba dulu ya Apakah berhasil atau enggak Ya Karena Sebelumnya Handphone ini Tidak Mau Menyalah Tidak bisa On Tanpa Standby di Charger Dan kita langsung Coba Baterainya ini Apakah Langsung hidup Tanpa harus Standby di Charger Di Charger Maksud saya Ya Kita Coba Tekan tombol Power Ya Kita tunggu Apakah Normal Apakah Tidak Restart lagi Nah Ini dia guys Sudah masuk ke Wallpower Dan Selanjutnya Kita langsung Permanenkan Saja Dia Kita Langsung Angkat Baterainya Terlebih dahulu Dan Kita langsung Pasang Solasban Isolasi Warna kuning Tadi ya Yang sudah Kita copot Ya Kita Kasih Pelindung Komponennya Kita Harus Memberikan Solasban Warna kuning Tadi Ya Ini dia Sudah Di Atur Sudah Dipasang Solasban Warna kuning Dan langsung Saja Kita Permanenkan Baterainya Kita Atur Kembali Kita Atur Posisinya Ya Dan langsung Saja Kita Pasang Soket Baterainya Ya Kita Permanenkan Kita Langsung Pasang Pasang Saja Setelah Kita Mencoba Apakah Baterainya Tadi Berhasil Atau Enggak Dan Ternyata Berhasil Dan langsung Saja Kita Pasang Ya Guys Oke Kemudian Kemudian Pasang Casing Dari Oppo A12 Ini Guys Ya Di Erat Erat Supaya Bagus Supaya Rapi Ya Kita Coba Perbaikan Dulu Rapikan Maksud saya Iya Sambil Ditekan Tombol Power Ya Apakah Handphone Normal Kembali Atau Enggak Dan Ternyata Guys Normal Kembali Oke Selanjutnya Kita Pasang Bau Satu Per Satu Ya Guys Ya Ini Dia Satu Per Satu Baupnya Dipasang Ya Guys Oke Ini Dia Sudah Terpasang Baupnya Satu Per Satu Selanjutnya Ini Dia Guys Kabel Flexible Finger Print Atau Sidik Jari Kita Langsung Pasang Terlebih Dahulu Ya Guys Oke Selanjutnya Kita Kasih Penjepit Penjepit Atau Pelindung Dari Socket Fingerprint Ya Sambil Menggunakan Baup Kita Baup Oke Selanjutnya Kita Menggunakan Lem LCD Kita Oleskan Pada Frame Handphone Atau Tulang Handphone Oppo A12 Ya Dan Langsung Saja Kita Pasang Cover Dari Casing Oppo A12 Ini Guys Ya Ini Dia Guys Sudah Terpasang Dan Sudah Selesai Oke Ini Dia Guys Sudah Selesai Ya Kita Tekan Tombol On Off Ternyata Sudah Normal Dan Demikian Tutorial Dari Alinsky Cell Salam Teknisi Nias Terima Kasih Sampai Jumpa Si